Intro Halo semua, kali ini Kreativo akan membuat origami pembatas buku Ini bentuknya anak panah, seperti ini nanti hasilnya Ini, bisa dibuka bagian belakangnya Ini juga saya ada di sini Nah, di sini, seperti ini Saya akan pindahkan terlebih dahulu Nantinya yang akan kita butuhkan adalah kertas origami Kita pakai yang bermotif ya, biar hasilnya juga bagus Saya, di sini, saya akan potong menjadi dua bagian Kita hanya butuh separohnya saja Separohnya nanti bisa kita gunakan untuk membuat pembatas buku yang lainnya Jadi, di sini saya akan gunakan kertas Nah, selanjutnya Sampai satu, kita bagi menjadi dua bagian Karena kita ingin bagian luarnya adalah bagian berwarna, bagian bermotif Maka, saya letakkan bagian bermotif ini di bagian luar, seperti ini Kita lipat, jadi dua bagian Jadi, dari sini bisa kita buka Lalu kita lipat, salah satu ujungnya menuju ke tengah Seperti ini Nah, seperti itu Langkah selanjutnya, di sini Lipatan yang baru kita buat nanti Jadi, tadi akan kita lipat ke tengah Di sini Seperti itu Kita harus tepatkan ya Pas Sudah yakin, bisa kita tekan Nah, seperti ini Langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat lipatan seperti ini nantinya Kita akan balik ya, lipatannya seperti ini Kita tarik ke atas sini, lalu kita tarik ke bawah Nah, seperti ini hasilnya Jadi, bentuknya akan seperti ini Jadi, lihat Ini adalah bagian yang berwarna Ini adalah bagian yang tidak berwarna Selanjutnya Dari kiri dan juga kanan Kita akan lipat sesuai dengan lipatan yang ada Di sini Kecil saja Seperti itu Seperti ini Bagian kiri juga lakukan hal yang sama Nah, seperti ini Selanjutnya juga sudah Bisa kita buka Kita buka, lalu kita Buat lipatan seperti ini Dari lipatan yang ada tadi Nah, kita buat bentukan seperti ini guys Seperti ini Lakukan hal yang sama untuk sisi bagian kiri Kita buka terlebih dahulu Nah, kita lipat lagi Nah, seperti itu Harus tempat ini Ya, hasilnya nanti juga bagus Nah, seperti ini Langkah selanjutnya Di sini kita punya bentukan sisi miring ya Ini ya Ada sisi miring, ini juga ada sisi miring Kita akan lipat Seperti ini Oke Selanjutnya kita buka Lalu kita lipat lagi Ke sisi miring yang satunya Nah, setelah seperti ini Maka kita akan lakukan seperti ini Kita tanggupkan ke tengah Seperti ini guys Kita tarik ke bawah Dan Sudah hampir jadi di sini Rigaminya Langkah terakhir kita bisa buka Di sini kita akan ambil Lipatan yang sudah ada Kita masukkan ke Lipatan yang ada di depannya Jadinya akan seperti ini Kita kuncikan ini Tanda panjang kita kunci Oke Seperti ini Tinggal dirapikan saja Dan dari sini Origami Pembatas buku Bukat panah kita sudah jadi Jangan lupa like dan share Dan silahkan tunggu video dari Kreativo selanjutnya Ini adalah bagian yang bisa dibuka Kita bisa masukkan ke dalamnya Jangan lupa like dan share Dan silahkan tunggu video dari Kreativo selanjutnya Jangan lupa like dan share